Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas salah satu laporan keuangan perusahaan semester 3 yaitu salah satu perusahaan sempat kemarin fenomenal karena kenaikan harga sahamnya yaitu PT. Adaro Mineral Indonesia, salah satu anak perusahaan PT. Adaro Jadi pembelian saham di PT. Adaro Mineral Indonesia ini adalah salah satunya yang seperti saya katakan tadi, Adaro bergerak di sektor energi dengan subsektor pertambangan botubara, gagetan otomanya melibuti aktivitas pertambangan botubara metalurgi melalui perusahaan anak, jasa pertambangan, dan konsultasi manajemen Ini semester, operan keuangan semester 3-nya sudah terbit per tanggal 31 Oktober jam 16.16.43 Itu langsung direspon oleh market pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Nanti saya akan perlihatkan responnya di mana Sekarang kita coba membaca laporan keuangannya PT. Adaro Mineral Indonesia dan entitas anaknya 3 September 2022 dan 31 Desember 2021 Nah, ini Presiden Direkturnya, Pak Kristian Aryona Rahmat Dan bertara tangan di sini Dan Direkturnya, Pak Heri Gunawan, Direktur Jakarta 28 Oktober 2022 Jadi, laporan keuangan ini sudah di tanah tangan sejak 28 Oktober Tetapi di-upload di sistem Bursa Efek Indonesia 31 Oktober Jadi, ada selisih sekitar 28, 29, 30, 3 hari teman-teman Agak benar apa ya Oke, langsung saja kita masih di posisi neraca Bisa kita lihat di sini laporan keuangannya dinyatakan dalam bentuk dolar Jadi, saya mengambil hitungan dolarnya sekitar 15.650 Jadi, 15.657 Jadi, ketika dolar naik atau turun itu sangat terdampak oleh PT. Adaro ini teman-teman Karena dia dalam dolar Nah, bisa kita lihat di sini di posisi neraca Kas dan satrakas yang dimiliki oleh Adaro ini Per 30 Desember 2021 sejumlah 180.828.189 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Pertanggal 30 September Kas dan satrakas yang dimiliki oleh perusahaan PT. Adaro ini Sejumlah 401.825.960 dolar Atau mengalami kenaikan sejumlah Kalau bisa saya bilang ini sangat signifikan teman-teman Sejumlah 122.21% Jadi, lebih dari 100% kenaikannya Yaitu 122.21% Ini termasuk milih plus teman-teman Untuk Untuk Total aset lancarnya di sini bertambah Yang tadinya hanya 316.529.499 dolar Menjadi 611.563.470 dolar Mengalami kenaikan untuk total aset lancar Untuk total asetnya sendiri Pada tahun 2021 Itu sejumlah 965.702.525 dolar Amerika Nanti teman-teman kalikan saja dengan dolar ini Lumayan besar teman-teman Untuk total aset per 30 September tahun 2022 Adalah 1.1.242.970.216 dolar Amerika Jadi, asetnya ini mengalami kenaikan sejumlah 28.771% Jadi, sudah nilai plus ya teman-teman Asetnya lancar Kasnya juga naik Tadi kita masih di posisi neraca Sekarang kita masih di posisi neraca Untuk liabilitas sendiri Atau biasa kita sebut dengan utang Bahwa utang jangka pendek Dari Ademir ini memang mengalami Kenaikan utangnya Bisa dilihat Nah Untuk total aset sendiri Untuk total liabilitas Atau utang sendiri Per tahun 2021-31 Desember Utang yang dimiliki ADMR adalah 760.258.512 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Per 30 September 2021 Eh, 2022 sejumlah 753.90.335 dolar Amerika Atau mengalami penurunan sejumlah 0,94% Wow, luar biasa teman-teman ya Dengan Dia Mengurangi Utangnya Apakah Nanti akan Tetap Mampu Menghasilkan Income Yang lebih banyak Nanti kita lihat teman-teman Oke Kita sudah di posisi Masih di posisi neraca Ikuitas adalah modal Ini jangan lupa teman-teman Untuk total lembar saham Yang didadarkan oleh PT.RNWR Sejumlah 40.802.331.500 lembar saham Nah, untuk total ikuitas sendiri Bisa kita lihat disini Per 31 Desember 2021 Sejumlah 205.444.013 dolar Amerika Rupiah Dolar Amerika Pada tahun 30 Desember 2022 Ini sejumlah 489.979.481 dolar Amerika Atau Untuk Ikuitas sendiri Mengalami kenaikan Sejumlah 138.45% Sangat signifikan teman-teman Yang berarti sudah 3 nilai plusnya Oke Kita lanjut Di posisi Pendapatan usaha Untuk pendapatan usaha sendiri Atau biasa disebut dengan Revenue Itu mengalami kenaikan Per 30 September Tahun 2021 Sejumlah 231.314.415 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Per 30 September Pendapatan usaha Hal yang didapatkan oleh Adnr ini sejumlah 666.485.028 dolar Amerika Atau pendapatannya sendiri Pendapatan usahanya Naik sejumlah 188.13% Luar biasa teman-teman Oke berlanjut Oke berlanjut Untuk Untuk laba Perjainya Saya tidak mengambil Ini teman-teman Tapi saya mengambil Ini saja teman Fokus ke sini Pemilik entitas induk Jadi laba Yang didapatkan oleh Entitas induk Segera seperti Pengendali teman-teman Pada tahun Pada tahun 2021 Per 30 September Labah bersih Yang didapatkan oleh Adnr Yang didapatkan oleh Pengendali teman-teman Sejumlah 48.894.950 dolar Sedangkan pada tahun 2022 Per 30 September Sejumlah 283.365.783 dolar Untuk Labahnya sendiri Mengalami Kenaikan Sedubah 481.13% Luar biasa teman-teman Kenaikannya ya Saya akan Memperlihatkan Kepada teman-teman Untuk Pendapatan Usaha Ademir ini Terbanyak Dari Sektor apa Nah setelah Saya baca-baca Setelah Saya baca-baca Pendapatan Usaha yang Didapatkan Ademir Itu tentunya Disumbangkan Dari Penjualan Batu bara Bisa kita Lihat disini Untuk penjualan Batu bara Sendiri Per 30 September Tahun 2022 Sejumlah 454.691.967 dolar Amerika Untuk biasa lainnya Sekitar 2.080.871 dolar Amerika Atau Memang Laba Produk Berjalannya Sekitar 481.61% Kita lanjut Ke Posisi Beban Teman-teman Jadi setelah Dia mendapatkan Usaha Labanya itu Sekitar 456.000.000 dolar Amerika Untuk beban Pokok sendiri Dari total Kegiatan Yang dilakukan Oleh ADMR ini Dengan penghasilan Segini Dia harus Menanggung Beban Sekitar Total pokok Pendapatan Beban Penjualan Sekitar 249.435.6678 Atau Bisa kita bilang Sekitar Hampir 50% Untuk beban Beban Dengan Total Laba Yang dihasilkan Sekitar Sekitar 456 Kita coba ya 400 456 Ini kan Totalnya Sebentar 47 456 77 2 8 3 8 Dikurang Dikurang Bebannya Bebannya Itu 200 Kita ngambilnya Ini aja Teman-teman Atau Sebentar 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 Kita ngambilnya Salah 600 Biar lebih Adil ya Kita Ngambilnya 666 485 Pokoknya Pendapatan Mayoritas ini Dari Betubara Teman-teman PT ADNR Ini Sekitar Kan penghasilnya Sekitar 666 Juta Dolar Amerika Sedangkan Total Beban-bebannya Untuk mendapatkan Itu Dia sekitar 251 598 251 598 8 8 3 3 Jadi Bisa kita Bilang Dengan Penghasilan Segitu Laba bersihnya Sekitar 414 Juta Teman-teman Jadi Bisa dibilang Kita mengeluarkan Satu Kita langsung Mendapatkan Dua Begitu Teman-teman Jadi Bagus Sangat Bagus Sekali Tetapi Saya ingin Memperhatikan Teman-teman Bahwa Ketika Peran uang Rilis Tanggal 1 November Itu langsung Direpon Perusahaannya Mengalami Penurunan Sejujuan 2,60% Tapi kita Lihat aja Teman-teman Kalau menurut saya Dalam minggu ini Pasti Mengalami Kenaikan Karena Sangat Positif Sekali Kenaikan Kegiatan Pendapatan Usaha Tersebut Tapi Untuk Nilai Wajarnya Memang Itu dia Di posisi 187 Teman-teman Rupiah Perlembar saham Berdasarkan Laporan keuangan Kita Hitung Dari Ekuitas Dari Modal Dibagi Dengan Ekuitas Dibagi Dengan Modal Itu Sekitar 187 Sedangkan Sekarang 1685 Sudah 11x Lebih Mahal Tapi Memang Untuk Mencerah Wajarnya Kita Harus Bandingkan Dengan Sektor Yang Sama Apakah Memang Ini termasuk Mahal Tidak Kalau Berdasarkan Laporan Keuangan Internnya Memang Mahal Coba Kita Cek Lagi Kita Cek Profilnya Teman-teman ADMR Kita Lihat Untuk Pembelikan Sahamnya Jadi Perusahaan Ini Termasuk Baru IPO 3 Januari Tahun 2022 Ipon Harga Berapa Harga Seribu Harga Serus Rupiah Nah Ini Pasidun Yang Dapat Kestian Arno Rahmat Komisaris Nya Dapat Persiden Komis Nya Dapat Garibaldi Tahir Ini Kita Tahu Bahwa Ini Saudara Dari Tahir Kalau Kala-kala Oke Untuk Pemegang Saham Mayoritas PT ADMR Ini Sudah Ada Roh Energi Indonesia Sekitar 68, 54 7% Diikuti oleh PT Alam Teriabadi Sekitar 6,45% Diikuti oleh Adarong Minim Teknologi Sekitar 8,3% Sedangkan Publik Itu Sekitar 16% Sedikit Sekali Teman-teman Untuk Publik Oke Teman-teman Mungkin Segitu Saja Sambil Saya coba Produk Produk ADMR Batu Batu Barat Harusnya Mungkin Masak Produk ADR Seperti Sdk Pengelolaan Pengelolaan Batu Barat Oke Teman-teman Begitu Video Sedih Dan Kurang Saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you See you Next video Jangan lupa Lihat komen dan subscribe Dan komen Jika ada pertanyaan Oke See you Jangan lupa